Oke, kita lanjutkan sesi berikutnya untuk membaca kode tiga fungsi utama. Yang pertama adalah fun looping dari elemen mxt, disini ada text element, kemudian text element ini terdiri dari title element, subtitle element, kemudian ada total populasi di sekitar. Baris kode tersebut mengatur isi dari ini, yang ada di dalam layout, title element, subtitle element, kemudian total populasi di sekitar. Ini kita bisa ubah ya. Dan perlu diperhatikan adalah, apa yang ditulis di dalam layout ini harus sama persis dengan apa yang ada di sini. Kalau di sini kita ganti menjadi elemen judul misalnya, disini kita harus ganti juga menjadi elemen judul. Kalau ada salah, satu huruf saja atau satu titik atau titik koma, titik dua, tidak sama, maka program tidak akan dapat berjalan. Oke, ini saya pikir cukup mudah ya. Jadi memastikan kita ingin menampilkan informasi apa di sini. Jadi kalau kode aslinya kan dalam bahasa Inggris ya. Sal population nearby. Kita ubah. Di sini kita ubah, tapi jangan lupa untuk mengubahnya di sini juga. Oke. Kemudian, selanjutnya adalah fungsi yang mengatur informasi dinamis yang ada di dalam title element dan subtitle element juga di sini. Total populasi di sekitar, nanti akan muncul jumlah total populasi. Contoh di sini, 64, itu 38 ya. Dan ini adalah ruas. Artinya apa? Jalan Ahmadiyani misalnya. Dan dari, tadi kan query-nya ada 6 ya. Kita query di ruas jalan Ahmadiyani itu. 6. Kita akan ada 6 halaman. Nah. Nah. Ini dihitung, pertama kali menghitung adalah menghitung total halaman. Variable ini penting untuk membuat, ada berapa hasil query sih? 6. Ini maka, ini dihitung dari kode ini ya. Jadi, ini tidak berbeda dengan apa yang ada di dalam kode sumbernya ya. Para dasarnya, menghitung objek ID. Dari layer stop. Jadi, kita melakukan query ya, where condition ini di, ya, where condition itu melakukan query dengan isi ruas sama dengan jalan Ahmadiyani. Kemudian hasil query-nya ada berapa, kemudian dihitung. Nah, nanti menjadi total page count. Selanjutnya adalah bagian paling penting dari, bukan paling penting ya, bagian yang menghitung total populasi. Di sini, yang pertama harus dilakukan adalah membuat point geometry akan dari 6 hasil query ini. Kalau kita lakukan, ya, query output, ada 6. Dia membuat point geometry sementara. Hanya satu titik saja. Kemudian, dari satu titik tersebut, yang biasanya kita save as ya, dari satu layer, kemudian jadi satu point, kemudian dari point tersebut dibuat buffer. Dengan fungsi buffer ya, jadi objeknya, variablenya adalah stop point geometry, kemudian dibuat buffer dengan jarak buffer distance. Yang sudah kita definisikan di atas 900. Kemudian, kita sudah punya titik. Punya buffer. Kemudian, kita lakukan operasi intersect ya, dengan fungsi select layer by location. Ini adalah fungsi archpy, select layer by location. Sama dengan di sini, kalau kita... Sekarang, kita lakukan... Sekarang, ya, select layer by location. Nah, ini. Sama dengan ini. Jadi ada input feature layer, kemudian relationship-nya apa, apakah new selection, dan selanjutnya. Ini ada di sini. Input layer-nya adalah layer blocks. Ini adalah layer halte yang dipilih. Kemudian, berintersect dengan stop buffer ini. Dengan tadi, geometri dari satu titik halte yang dibuat buffer, kemudian disimpan sebagai new selection. Nah, selanjutnya akan terpilih ya, akan terpilih atribut dari halte dan atribut dari desa. Di dalam atribut dari desa ini ada jumlah penduduk. Ini pun ya, tribut table. Ada mana ya. Ini saya buat alias ya. Fields-nya. Nah, ini adalah jumlah penduduk ya. Jumlah underscore pen. Kemudian, nanti ke... Akan membuat variable population. Population ini, Di dalam setiap kelurahan akan dijumlahkan. Supaya semua kelurahan dijumlahkan, setelah itu dilakukan clear selection. Untuk menampilkan Informasi ini, Ini adalah labeling ya. Population sama dengan 100572. Ini sebenarnya ini labelnya Redundant ya. Ini perlu dimodifikasi lagi. Ini diatur di sini. Jadi, kalau di Desa Is Dan label Oh, maaf. Bukan desa ya. Benar desa. Is Nah, ini. Kita pilih expression. Kemudian Kita pilih parsernya python. Kemudian kita tulis Populasi Kik 2. Kemudian Di Nampilkan Kolom Jumlah Penuduk ya. Jumlah Penuduk. Jadi, kalau misalnya Kita ingin menampilkan Jumlah penuduk Dalam usia Tertentu. Usia 10 sampai 15 Ini Kita masukkan U15 Dan nanti Muncul ya. Ini Kita mungkin Untuk Place 1 label Per Enter ya. Kita Erdandansi Oke. Ini Kita Ubah ya. Yang tadinya Adalah Pop 10 Ini Pop 10 Menjadi Jumlah Pen Kemudian Untuk Ini adalah Iterasi Melakukan Query Tabel Dengan Kolom Shape Kemudian Nomor Kata Ruas Dan Lokasi Untuk Setiap Hasil Query Kursor Lakukan Membuat Geometri Kemudian Buat Per Kemudian Intersect Dengan Dasar Desa Dan Untuk Setiap Fire Block Yang Terpilih Di Desa Kelurahan Yang terpilih Itu Dilakukan Perhitungan Jumlah Penuduh Yang Dihitung Adalah Jumlah Underscore Pen Pen Selanjutnya Memastikan Membuat Elemen Text Title Elemen Ini Tadi Didefinisikan Di atas Main Title Elemen Ini Sub Title Elemen Kita Buat Title Elemen Ruas 2 Kemudian Rau 2 Title Elemen Adalah Halaman Sekian Page Counter Dari Total Page Count Ini Adalah Variable Page Counter Didefinisikan Disini Di Iterasi Di Namanya Oh Ini Di 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 Iterasi Dari Hasil Query Tadi Apakah 6 Kemudian Ketika Dipilih Pertama Page Counter 1 Dari Total Page Nah Total Page Dihitung Dari Sini On Query Dengan Search Cursor Hitung Object ID Ada Berapa Kemudian Kita Coba Dengan Melakukan Run Python File In Terminal Nanti Ketika Dilakukan Running Seringkali Atau Umumnya Tidak Langsung Berhasil Sebagai Contoh Disini Kita Melakukan Beberapa Kali Percobaan Yang Pertama Adalah Error Population Text Not Defined Ini Error Ini Muncul Karena Apa yang Ada Di Kode Ini Ya Sini Itu Tidak Sama Total Population Reby Misalnya Tidak Sama Dengan Yang Ada Disini Tidak Muncul Error Ini Not Define Kemudian Ada Juga Tupel Index Out Of Range Ini Kenapa Karena Ketika Saya Membuat Query Disini Saya Hanya Membuat Shape Number Saja Ruas Dan Lokasi Tidak Saya Masukkan Hal Disini Ada Row 0 Kemudian Ada Row 1 Di Di Atas Row 2 Ini Luas Ini Adalah Row 2 Oke Stop Point Geometry Adalah Row 0 Ini Step Index Ini Kemudian Row 1 Adalah Nomor Dihitung Ya Ini Rho 2 Adalah Luas Ini Error Error Juga Sama Kulis Intex Tidak Sama Dengan Di Antara Layout Dengan Code Kemudian Yang terakhir Adalah Melakukan Modifikasi Apa Namanya Ini Ya Di Kode Yang ada Ini Masih San Francisco Ini Kita Bisa Edit Ini Bandung Ya Kalau Misalnya Tidak Bisa Dipilih Bandung Ini Masih Di Group Ini Di Ungroup Terlebih Dahulu Di Ungroup Ya Kemudian Ini Diganti Kemudian Legenda Juga Apa Maaf Cellbar Juga Ubah Gap Ini Adalah Gap Dari Legenda Grafiknya Ke Tulisan Meter Kemudian Jangan Lupa Pastikan Basemap Ini Terpilih Jadi Kalau misalnya Ini tidak Tercentang Maka Nanti Tidak Akan Dicetak Pastikan Sehingga Dijalankan Menggunakan Python File In Terminal Ini akan Dihasilkan File Seperti Ini Sementara Itu saja Dulu Mudah-mudahan Anda Sukses Ya Untuk Melakukan Modifikasi Nanti Saya Akan Lanjutkan Lagi Untuk Contoh Kasus Yang Lainnya Terima kasih Dijalankan 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 Dijalankan